Tema Red System untuk KWP Pro Selamat datang di Nezer Create Hari ini kita akan mereview tema yang berjudul Red System So, bagaimana temanya? Mari kita langsung masuk aja ke videonya Tema ini didominasi dengan warna merah marun dan warna gelap serta beberapa aksen warna putih Oke, kita langsung saja bahas tema ini Di bagian atas terdapat nama hari, tanggal, serta alamat dan suhu di sekitar Tidak lupa juga 2 official store dari Nezer Create yang bisa kalian akses di sini Kita turun agak bawah Di sini ada sistem monitor yang dimana berfungsi untuk memperlihatkan kinerja dari ponsel kita seperti baterai, CPU, RAM, dan Drive memudahkan kamu untuk tahu bagaimana performa ponselmu saat ini Bagian selanjutnya yaitu RSS Di sini bakal muncul berita-berita dari CNN Indonesia yang bisa kamu ubah juga alamat RSS-nya sesuai dengan website yang kamu mau Selain itu, kamu juga bisa melihat terdapat list notifikasi yang akan muncul ketika kamu menerima notifikasi Dan di bawah serta pojok kanan terdapat 3 icon wajib dan juga jam saat ini Untuk kamu yang ingin menggunakan tema-tema dari Nezer Create kamu bisa cek official store Nezer Create melalui link ID dan karya karsa Di sana kamu bisa memesan tema-tema premium dan juga banyak tema gratis yang tersedia Jadi tunggu apa lagi buat ponsel kamu menjadi berbeda dari yang lain dengan KWP dan tema dari Nezer Create Di layar selanjutnya, ketika kita swipe terdapat icon sosmed yang bisa kamu akses dengan mudah Lalu di layar terakhir atau ketiga ini merupakan informasi lengkap tentang ponselmu Berikut contoh tutorial untuk pemasangan tema ini Gue asumsikan kalian sudah mendownload semuanya Dan setelah itu, kalian tinggal install Nova Launcher dan KLWP Pro nya Langkah yang kedua, kita akan mengatur tampilan layar kita agar terlihat lebih bersih dari mulai menghilangkan notifikasi bar dan juga dock yang ada di bawah Dengan cara kalian buka Nova Launcher Tab lama di layar Pilih setelan Pilih menu desktop Lalu pilih dock dan matikan Setelah itu kembali Lalu gulir ke bawah Di menu indikator gulir, pilih tidak ada atau non Kembali ke menu utama Kalian pilih drawer Gulir ke bawah Lalu hilangkan centang di indikator gulir Setelah itu kembali ke menu utama Masuk ke menu tampilan dan nuansa Scroll ke bawah Lalu matikan menu tampilkan bilah pemberitahuan Seperti ini Lalu di step terakhir, kita jadikan Nova sebagai Launcher Default Dengan cara scroll ke paling bawah Lalu pilih peluncur default Dan pilih Nova Dengan demikian, kalian sudah membersihkan layar awal dari ponsel kalian Selanjutnya, kalian tinggal bersihkan dan rapikan seperti di video Langkah ketiga Kalian setting KLWP dengan cara buka KLWP Dan berikan semua permission yang diperlukan Seperti di video Lalu buat proyek baru seperti di video Selamat menikmati Setelah kalian berhasil menjadikan KLWP sebagai Live Web Paper Kalian ekstrak file custom yang sudah didownload tadi Dan pindahkan foldernya ke memori internal Setelah semua persiapan sudah selesai Kalian tinggal install temanya dan tinggal terapkan Cara restore setting Nova Launcher ketika kalian download dan pakai tema-tema KLWP dari Nazercrete Pertama kalian pergi ke setting Nova Launcher dengan cara tap lama di layar Lalu pilih setelan Kalian akan dibawa ke list menu opsi dari Nova Launcher Setelah itu pilih menu cadangkan dan import setelan Lalu pilih pulihkan atau kelola cadangan Setelah itu kalian cari setting Nova Launcher yang sudah kalian download Tap OK untuk memasang setting Nova Sekarang kalian kembali ke halaman awal dan selamat Setting Nova sudah terimport Kita baca di kolom komentar masih banyak yang bingung tentang icon yang gak bisa di tap Di video ini gue bakalan kasih tutorialnya buat kalian yang masih bingung Pertama kalian buka KLWP nya Disini gue mau coba merubah AIM menjadi aplikasi lain Kita cari objek yang menjadi trigger AIM Disini gue buat trigger AIM itu viral shadow Kita tap Setelah itu cari tap sentuh Tepatnya di ujung tap Kita mulai dari awal ya Kita hapus dulu action ini Lalu tap tambah di pojok atas layar Setelah itu tap action nya Tap lagi Dan disini kita pilih meluncurkan aplikasi Setelah itu tap kembali untuk memilih aplikasi yang ingin kita gunakan nantinya Ketika kita tap trigger ini Contoh kita pilih aplikasi rekam suara ASR Setelah itu kita save dan kembali ke halaman utama Dan kalian pergi ke screen 3 Lalu tap final nya Maka yang terbuka adalah ASR Bukan AIM lagi Untuk tutorial pemasangan tema Ini dia contohnya Itulah tadi review dari tema Red System Jika ada pertanyaan silahkan dengarkan komentar di bawah Semua link ada di kolom deskripsi Dan untuk tema ini masih berbayar ya Jadi mohon untuk support Neiser berupa finansial Karena bikin tema kayak gini tuh bukanlah hal mudah Namun disamping itu Neiser pasti ngasih tema-tema free di kemudian hari Selamat men-download and then see you next day